Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu Kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini Marilah kita bersama-sama berdoa Bapak di Kerajaan Sorga Terima kasih atas penyertaan yang engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan Dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus Terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini Agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik Dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, amin Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai Nats bacaan kita siang hari ini adalah Sekiranya Tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu Maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya Tertulis di dalam kitab 2 Raja Raja 5 ayat 3 Judul renungan kita hari ini adalah Bicaralah dengan lantang Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 2 Raja Raja 5 ayat 9 sampai dengan ayat 14 Kemudian datanglah Naman dengan kudanya dan keretanya Lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan Maka tubuhmu akan pulih kembali Sehingga engkau menjadi tahir Tetapi pergilah Naman dengan gusar sambil berkata Aku sangka bahwa setidak-tidaknya Ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Alahnya Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit Kustaku Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik Lebih baik dari segala sungai di Israel Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu Bukankah Bapak akan melakukannya Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu Mandilah dan engkau akan menjadi tahir Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan Sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak Dan ia menjadi tahir Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai dengan ayat 14 Kata bijak Alkitab hari ini adalah Allah mencari orang-orang biasa untuk melakukan pekerjaan luar biasa Mari kita mulai renungan siang kita Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif Jika Anda seperti kebanyakan orang Anda mungkin berpikir bahwa bila Allah hendak melakukan hal penting Dia akan memakai orang-orang penting seperti John Sain, Billy Graham, atau Johnny E. Rackson Selebihnya, orang-orang biasa seperti kita hanya akan mengisi alam ini hingga Yesus datang Namun, itu tidak benar Di dalam kitab suci kita kerap melihat Allah memakai orang biasa untuk melakukan sesuatu Perhatikanlah Nabi-Nabi dalam perjanjian lama dan para murid dalam perjanjian baru Gadis dalam 2 Raja-Raja 5 hanyalah hamba biasa Namun, dengan berani ia menyarankan Naman menemui Nabi dari Israel agar disembuhkan Hal yang terdengar seperti permohonan sederhana itu Sesungguhnya merupakan saran yang berani Dengan pergi ke Israel Naman dapat dianggap tak menghormati dewa-dewa berhala setempat Dan mengundang kritik dari orang-orang karena membahayakan kekuatan militer negaranya Hamba yang tak disebutkan namanya ini bisa-bisa harus membayar harga yang sangat mahal Karena memberikan saran seperti itu Tetapi ia mengetahui di mana sumber kesembuhan sejati itu Si gadis sangat peduli pada kesehatan Naman Sebab itu dengan berani ia mempertaruhkan diri untuk mengarahkan Naman kepada sumber itu Yaitu satu-satunya Allah yang hidup Seperti hamba perempuan muda ini Marilah kita merelakan diri dipakai Allah untuk mengarahkan keluarga dan teman kita Kepada sumber pengharapan dan kesembuhan sejati Tuhan dapat mengambil bejana hina Membentuknya dengan kuasa tangannya Mengisinya dengan harta sangat berharga Menjadikannya berkat luar biasa Berikanlah mereka makan Dua Raja Raja 4 ayat 43 berkata Tetapi pelayannya itu berkata Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan seratus orang? Jawabnya Berikanlah kepada orang-orang itu Supaya mereka makan Sebab beginilah firman Tuhan Orang akan makan Bahkan akan ada sisanya Memberi makan dalam keadaan dan kondisi baik itu perkara biasa Artinya Kita memiliki bahan makanan dan dana besar untuk menjamu orang dengan baik Tetapi memberi makan dalam situasi yang tidak baik atau sulit adalah luar biasa Maksudnya Kita memberi orang makan dalam keadaan dan kondisi di mana kita tidak punya bahan makanan yang cukup untuk orang yang akan kita jamu Persoalan itulah yang terjadi dalam nas hari ini Elisa sudah merasakan dan melihat bagaimana Allah menolong dia dalam setiap masalah yang dia hadapi Mencukupkan segala kebutuhannya dan memelihara hidupnya Inilah yang membuatnya semakin tunduk dan taat kepada perintah Allah Dalam nas ini dikatakan bahwa ada sebuah masalah Seseorang datang kepada Elisa dengan membawa 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong Elisa meminta orang tersebut untuk memberi makan kepada orang banyak yang ada di situ Masalahnya adalah roti jelai hanya berjumlah 20 Sementara jumlah yang harus diberi makan ada 100 orang Apa jawab Elisa? Berikanlah kepada orang-orang itu Supaya mereka makan Sebab beginilah firman Tuhan Orang akan makan Bahkan akan ada sisanya Dan benar Pada ayat ke-44 dikatakan bahwa mereka menghidangkan roti tersebut di depan orang banyak itu Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai firman Tuhan Luar biasa Elisa sangat tahu siapa Allah yang dia sembah Dia merasakan bahwa Allah sudah memelihara dia melalui perempuan sunam itu Dia sudah melihat mujizat yang dilakukan Allah kepada perempuan sunam itu Dia juga begitu taat akan firman Allah Bagaimana dengan kita? Saking sibuknya Kita lupa membaca firman Tuhan Menyelesaikan masalah dengan hanya mendengarkan apa kata orang Dan tidak pernah meminta hikmat dari Tuhan Kali ini kita diingatkan untuk membaca firmannya Karena melaluinya kita semakin mengerti akan kasih dan kuasa Allah Sehingga kita memiliki keyakinan bahwa dia selalu bersama kita dalam menyelesaikan setiap masalah kita Elisa tahu bahwa dalam keadaan ketiadaan makanan Allah akan menolongnya untuk menjamu seratus orang dengan baik Dengan peristiwa ini kita hendak diajar bahwa untuk menjamu orang Jangan tunggu dulu kita dipenuhi bahan makanan yang banyak Melainkan berilah orang makan di saat apapun keadaan kita Intinya, jika kita memiliki hati yang memberi Pada saat itulah kita dipenuhi oleh Tuhan Karena itu, milikilah hati yang memberi Maka Tuhan akan mencukupkanmu Siapakah naman dalam Alkitab? Naman dalam Alkitab adalah panglima tentara Syria Yang disembuhkan dari penyakit kustanya oleh Nabi Elisa Naman sangat dihormati oleh Raja Syria Atau Aram Karena banyaknya kemenangan yang diraih tentara Syria Alkitab menyebut naman sebagai Seorang prajurit yang gagah berani Kisahnya dicatat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-19 Kebetulan istri naman mempunyai seorang pembantu Seorang gadis kecil Israel yang ditangkap saat penyerbuan di Syria Suatu hari gadis kecil itu berkata kepada majikannya Kalau saja tuanku mau melihat Nabi yang ada di Samaria Ia akan menyembuhkan penyakit kustanya Naman menyampaikan informasi ini kepada Raja Syria Yang kemudian mengutus naman ke Samaria Dengan membawa surat kepada Raja Israel Mengenai masalah tersebut dan pemberian perak, emas, dan pakaian Dalam surat tersebut Raja Syria meminta Raja Israel Untuk menyembuhkan penyakit kusta yang diderita naman Setelah membaca surat itu Raja Israel ketakutan Percaya bahwa Raja Syria sedang mencoba untuk berkelahi dengannya Dia merobek pakaiannya Tanda berduka Dan berkata Apakah aku ini Tuhan? Bisakah saya membunuh dan menghidupkannya kembali? Mengapa orang ini mengirimkan seseorang kepada saya Untuk disembuhkan dari penyakit kustanya? Raja Israel jelas lupa bahwa ada Nabi yang melakukan mukjizat di kerajaannya Orang Syria tahu lebih banyak tentang pekerjaan Tuhan di Israel Dibandingkan Raja Israel sendiri Elisa mendengar tentang surat itu Dan dia menenangkan rasa takut Raja Menyuruhnya mengirim naman kepadanya Ketika naman tiba di rumah Elisa Elisa mengirim utusan untuk menyuruhnya mandi di sungai Yordan sebanyak tujuh kali Dan dagingnya akan kembali normal setelah pencucian ketujuh Tanggapan naman terhadap perkataan Elisa kurang baik Komandan Aram itu sangat marah Elisa tidak keluar menemuinya secara pribadi Tidak ada mantra Tidak ada upacara Tidak ada tontonan sama sekali Selain itu Naman tidak menyukai gagasan mandi di sungai Yordan Yang dianggapnya lebih rendah dibandingkan air di kampung halamannya Dia bisa saja tinggal di rumah dan mandi di salah satu sungai di dekatnya Dan hal itu akan memberikan manfaat yang lebih besar baginya Daripada yang bisa dilakukan sungai Yordan Saat naman yang angkuh itu hendak pergi Hamba-hambanya berbicara kepadanya Seandainya Nabi menyuruhmu melakukan sesuatu yang besar Bukankah kamu akan melakukannya Terlebih lagi ketika dia berkata kepadamu Basuhlah dirimu dan jadilah tahir Logika mereka kuat Naman telah siap melakukan sesuatu yang besar Bahkan sesuatu yang sulit Mahal Atau berbahaya Namun Nabi meminta sesuatu yang sederhana Bukankah sebaiknya Naman setidaknya mencobanya Mandi di sungai Yordan itu mudah Mereka meyakinkan tuan mereka bahwa ia harus mencoba obat yang diresepkan Maka Naman mengalah dan mandi tujuh kali Yang membuatnya takjub adalah penyembuhan yang dilakukan Elisa berhasil Dagingnya pulih kembali dan menjadi tahir seperti anak muda Naman sembuh dari penyakit kustanya Setelah itu Naman dan pengiringnya kembali kepada Elisa Dan menawarkan hadiah Sepuluh talenta perak Enam ribu shikal emas Sepuluh set pakaian Elisa boleh mengambil apapun yang diinginkannya Namun Nabi Allah tidak mau mengambil apapun Meskipun Naman mendesak Elisa menjelaskan bahwa kesembuhan dari Tuhan itu gratis Dan mukjizat tidak bisa dijual Sebelum berangkat pulang Naman memberikan bukti bahwa hatinya telah berubah Begitu pula tubuhnya Dia berkata kepada Elisa Sekarang aku tahu Bahwa di seluruh dunia tidak ada Tuhan Kecuali di Israel Naman meninggalkan berhala-berhala kafirnya Saat itu juga Dia meminta agar dia diizinkan Untuk mengambil kembali dua ekor bagal berisi tanah Dari Israel Di mana dia dapat mempersembahkan kurban kepada Tuhan Israel Dan berjanji bahwa dia tidak akan lagi memberikan korban bakaran dan kurban kepada Tuhan lain selain Tuhan Ada satu hal yang masih mengganggu hati Nurani Naman Bagian dari tanggung jawabnya sebagai komandan tentara Syria adalah menemani Raja kekuil Riman Dewa kafir di Syria Saat Raja beribadah Naman harus mendampinginya Naman meminta pengampunan Tuhan sebelumnya Karena dia sekarang tahu bahwa Riman adalah dewa palsu Yang tidak dapat menyembuhkan penyakit kusta Elisa meyakinkan Naman bahwa semuanya akan baik-baik saja dan Tuhan melihat hatinya Naman kembali ke Syria dengan gembira atas iman barunya dan kesehatan fisiknya yang telah pulih Mari kita memperdalam topik ini dengan membuat ringkasan Kitab Dua Raja-Raja Penulis, Kitab Dua Raja-Raja tidak menyebutkan nama penulisnya Menurut tradisi, Nabi Yeremia adalah penulis Kitab Satu dan Dua Raja-Raja Tanggal penulisan, Kitab Dua Raja-Raja bersama dengan Satu Raja-Raja Kemungkinan besar ditulis antara tahun 560 dan 540 sebelum Masehi Tujuan penulisan, Kitab Dua Raja-Raja merupakan lanjutan dari Kitab Satu Raja-Raja Ini melanjutkan kisah Raja-Raja atas kerajaan yang terpecah Israel dan Yehuda, Kitab Dua Raja-Raja diakhiri dengan penggulingan terakhir dan deportasi rakyat Israel dan Yehuda masing-masing ke Asyur dan Babel Ayat kunci dalam Kitab ini adalah Dua Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 8 berkata Semua itu terjadi karena bangsa Israel telah berdosa terhadap Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, mereka menyembah dewa-dewa lain dan mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa yang telah diusir Tuhan sebelum mereka Serta kebiasaan yang diperkenalkan oleh Raja-Raja Israel Dua Raja-Raja 22 ayat 1a sampai 2 menuliskan Yosia berumur 8 tahun ketika ia menjadi Raja dan ia memerintah di Yerusalem selama 31 tahun Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup menurut segala jalan Daud Ayahnya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Dua Raja-Raja 24 ayat 2 berkata Tuhan mengirimkan perampok dari Babylonia, Haram, Moab, dan Amon untuk menyerang dia Dia mengutus mereka untuk membinasakan Yehuda Sesuai dengan firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba-hambanya, para nabi Dua Raja-Raja 8 ayat 19 menuliskan Tetapi demi hambanya Daud, Tuhan tidak rela membinasakan Yehuda Dia telah berjanji untuk memelihara pelita bagi Daud dan keturunannya selamanya Ringkasan singkat, Raja-Raja kedua menggambarkan jatuhnya kerajaan yang terpecah Para nabi terus memperingatkan manusia bahwa penghakiman Tuhan sudah dekat Namun mereka tidak mau bertobat Kerajaan Israel berulang kali diperintah oleh Raja-Raja yang jahat Dan meskipun beberapa Raja Yehuda adalah Raja-Raja yang baik Sebagian besar dari mereka membuat rakyat menjauh dari penyembahan kepada Tuhan Beberapa penguasa yang baik ini, serta para nabi Tuhan Tidak dapat menghentikan kemerosotan bangsa Kerajaan Israel Utara akhirnya dihancurkan oleh Ashur Dan sekitar 136 tahun kemudian kerajaan Yehuda Selatan dihancurkan oleh Babylonia Ada tiga tema menonjol yang hadir dalam kitab dua Raja-Raja Pertama, Tuhan akan menghakimi umatnya ketika mereka tidak taat dan berpaling darinya Kesetiaan bangsa Israel tercermin dalam penyembahan berhala yang jahat dari Raja-Raja Dan mengakibatkan Allah melaksanakan murkanya yang adil terhadap pemberontakan mereka Kedua, perkataan para nabi Allah yang sejati selalu terjadi Karena Tuhan selalu menepati firmannya Demikian pula perkataan para nabinya selalu benar Ketiga, Tuhan itu setia Dia ingat janjinya kepada Daud dan meskipun rakyatnya tidak taat dan Raja-Raja jahat yang memerintah mereka Tuhan tidak mengakhiri keluarga Daud Bayangannya adalah Yesus menggunakan kisah janda sarfat dalam satu Raja-Raja dan Naman dalam dua Raja-Raja untuk mengilustrasikan kebenaran besar Tentang belas kasihan Allah terhadap orang-orang Yahudi yang dianggap tidak layak menerima anugerah Allah Orang miskin, orang lemah, orang tertindas, pemungut cukai, orang Samaria, orang bukan Yahudi Dengan mengutip contoh seorang janda miskin dan seorang penderita kusta Yesus menunjukkan dirinya sebagai tabib agung yang menyembuhkan dan melayani mereka yang paling membutuhkan kasih karunia kedaulatan ilahi Kebenaran yang sama ini menjadi dasar misteri tubuh Kristus Gerejanya yang akan diambil dari seluruh lapisan masyarakat Laki-laki dan perempuan Kaya dan miskin Yahudi dan bukan Yahudi Banyak mukjizat Elisa yang menggambarkan mukjizat Yesus sendiri Elisa membesarkan anak laki-laki perempuan sunam Menyembuhkan Naman dari penyakit kusta dan memperbanyak roti untuk memberi makan seratus orang dan masih ada sisa Penerapan praktisnya adalah Tuhan membenci dosa dan dia tidak akan membiarkannya terus berlanjut tanpa batas waktu Jika kita adalah miliknya Kita dapat mengharapkan disiplinnya ketika kita tidak menaatinya Seorang ayah yang penuh kasih mengoreksi anak-anaknya Demi kebaikan mereka dan untuk membuktikan bahwa mereka memang miliknya Tuhan terkadang menggunakan orang-orang yang tidak percaya Untuk memberikan koreksi kepada umatnya Dan dia memberi kita peringatan sebelum memberikan penghakiman Sebagai orang Kristen Kita memiliki firmannya untuk membimbing kita Dan memperingatkan kita ketika kita tersesat dari jalannya Seperti para nabi zaman dahulu Firmannya dapat dipercaya dan selalu menyampaikan kebenaran Kesetiaan Tuhan kepada umatnya tidak akan pernah gagal Bahkan ketika kita gagal Kisah seorang janda dan penderita kusta Kita merupakan contoh bagi kita mengenai tubuh Kristus Sama seperti Elisa yang merasa kasihan terhadap mereka Yang berasal dari lapisan masyarakat paling bawah Kita juga harus menyambut semua orang yang menjadi milik Kristus ke dalam gereja kita Tuhan bukanlah yang membedakan orang Begitu pula kita Iman yang menyelamatkan Ada banyak iman di dunia ini Tetapi hanya satu yang mampu menyelamatkan kita Yakni iman kepada Yesus Kristus Dengan beriman kepada Yesus Kristus Maka kita akan mendapatkan keselamatan kekal Namun terkadang mempelajari iman bagi seseorang begitu sulit sekali Mungkin karena merasa berdosa Merasa itu tidak mungkin dan tidak layak Dan merasa seolah-olah iman hanya milik para pendeta atau penginjil Dan lebih parahnya kuasa iman dikira hanya pada zaman Tuhan Yesus hadir di dunia Akibatnya kebodohan rohani kian menjadi-jadi Kebodohan rohani membuat orang tidak bisa menangkap maksud Allah Membaca firman Tuhan hanya berlalu begitu saja Tanpa harapan Pemberitaan firman yang tidak merubah apa-apa keculai Hanya perintah yang tak bermakna Alkitab adalah sumber iman yang kalau digali Kita akan mampu menarik kuasa Allah dari surga ke bumi Bagi hidup kita dan bagi hidup orang lain Dalam perikob kotbah minggu ini Kita melihat bagaimana seorang beriman diselamatkan dan disembuhkan Yesus Yesus menyembuhkan orang-orang sakit karena dia ingin membuat hati mereka berkobar-kobar dengan api cinta kepadanya Cerita tentang 10 orang kusta ini adalah sebuah contoh yang baik sekali tentang kebenaran ini Yesus menyembuhkan orang-orang kusta ini tidak hanya karena dia mengasihi mereka Melainkan juga karena dia ingin mengundang mereka untuk masuk ke dalam suatu relasi dengan dirinya Dia ingin membuka mata mereka agar dapat melihat realitas hidup dengan Allah Sehingga mereka lebih berhasrat lagi hidup di dunia ini dan menjadi murid-muridnya Jika kita mendalami perikope minggu ini Maka kita akan mendapatkan beberapa pelajaran penting dalam keberimanan kita kepada Yesus Yakini Pertama, setiap orang berhak meminta belas kasihan Dalam perikope minggu ini terlihat adanya 10 orang berpenyakit kusta dan menjumpai Yesus Mereka berdiri agak jauh dan berteriak Karena memang adat istiadat mengharuskan mereka memisahkan diri dari orang lain Dan memberikan tanda bahwa mereka sakit kusta Dalam bahasa aslinya, penyakit kusta ini merujuk kepada virus yang menyebabkan penyakit pada kulit dan tubuh manusia Mereka meminta belas kasihan Tuhan Yesus Ketika orang yang berpenyakit virus ini meminta belas kasihan Yesus Maka Yesus memandang mereka dan berkata Pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam-iman Ketika mereka dalam perjalanan mendatangi imam-imam Mereka menjadi sembuh Gambaran, sakit kusta, atau virus kusta Adalah gambaran paling menyedihkan berkenaan dengan hidup manusia Karena, sakit kusta adalah sakit yang paling membahayakan pada saat itu Sakit yang tidak ada obat dan penawarnya Sakit yang dapat menghilangkan dan mencopot satu persatu bagian tubuh Dan sakit yang pasti akan membawa seseorang kepada kematian Sehingga, sakit kusta menjadi sakit yang paling ditakuti Harus dipisahkan dari orang lain karena dianggap paling menular Bahkan dianggap penyakit yang paling buruk Dan paling identik dengan sakit hukuman karena terlalu banyak dosa Kendati kita punya banyak penyakit dan dosa Tetapi sebagai orang beriman kita harus berusaha berjumpa dengan Yesus Pada teks kotbah ini digambarkan mengenai pribadi orang-orang percaya Yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Orang-orang percaya adalah bukan orang-orang yang sempurna Tetapi pada mulanya dia adalah manusia berpenyakit kusta Penyakit kusta adalah dosa yang melilit hidup kita Dosa membuat kita menjadikan diri sebagai makhluk tidak sempurna Berada dalam kelemahan Terpisah dari Allah Berpotensi kehilangan kesempatan untuk hidup Dan akhirnya dijemput maut Dan hanya karena karya firman Allah yang hidup Yaitu Tuhan Yesus melalui pengorbanan di atas kayu sali belah kita Dapat menjadi tahir, dipulihkan, diselamatkan, dan diangkatnya menjadi anak-anak Allah Karya Tuhan Yesus untuk menjadikan kita tahir, dipulihkan, diselamatkan, dan diangkatnya menjadi anak-anak Allah Adalah berkat luar biasa besar dalam hidup kita Bahkan kasihnya telah dilakukan Sebelum kita sampai kepada imam-imam Kasihnya telah dilakukan ketika kita masih berdosa Ingatlah firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8 yang menyatakan Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita Ketika kita masih berdosa Firman Tuhan hari ini menegur kita secara keras Bahwa manusia adalah pribadi satu-satunya penerima berkat paling istimewa dari Allah Tetapi seringkali kita melupakannya dan sulit bersyukur dihadapan Allah Kedua, saat kita diselamatkan Tersungkurlah dihadapan Yesus untuk mengucap syukur Menarik apa yang terjadi dan respon dari satu dari sepuluh orang sakit kusta Seorang Samaria yang kembali, tersungkur, dan mengucap syukur kepada Yesus Dan memuliakan Allah Firman Tuhan hari ini menolong kita untuk mengerti bahwa kita Orang-orang percaya harus merespon secara benar Karya dan berkat keselamatan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita Apa yang harus kita lakukan? Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya Kata, kembali kepada Yesus Menunjukkan suatu sikap kita mengubah arah hidup sebagai manusia baru Manusia yang tidak lagi berorientasi kepada dosa Dan keinginan-keinginan duniawi Tetapi manusia baru yang berorientasi kepada Kristus Menjadi hambanya dan melayani dia Sebagaimana dituliskan dalam Galatia 2 ayat 20 yang menyatakan Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku Kata, tersungkur, mengandung pemahaman sebagai ketertundukan Hidup sebagai anak-anak, penurut, Allah Sebagaimana dituliskan dalam Filipi 5 ayat 1 yang menyatakan Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah Seperti anak-anak yang kekasih Kata, mengucap syukur Artinya bahwa kita mempersembahkan hidup kita untuk Allah Sebagaimana dituliskan dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan Karena itu, saudara-saudara Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Ketiga, sebagai orang yang diselamatkan kita harus berdiri dan pergi Untuk menyaksikan iman dalam kehidupan sehari-hari Ucapan syukur dan penghargaan kepada berkat luar biasa dalam hidup orang percaya Yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus Tidak dapat dilakukan hanya berdiam diri Pasif dan menunggu terus pelayanan dan kasih Tuhan Setiap orang-orang yang percaya dan diselamatkan Harus mengambil sikap untuk mengimplementasikan imannya di dunia ini kepada orang lain Tuhan Yesus menyatakan kepada orang Samaria yang kembali kepadanya Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Kata, berdirilah dan pergilah Menunjukkan kepada kita bahwa ketia harus mengambil tindakan dan langkah untuk mengimplementasikan iman kita di dalam Kristus Apakah yang harus kita implementasikan Tunjukkan buah roh sebagai manusia baru di dalam Kristus melalui karakter kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu Renungkan Apa yang hendak kita renungkan saat ini? Pertama, sebagai orang yang diselamatkan oleh karena iman Kita harus mengalami pertobatan dan perubahan hidup Orang Samaria yang telah diselamatkan Yesus mengubah pola hidupnya dan menjadi saksi keselamatan bagi orang lain Luther mengatakan pertobatan itu ada dua Yakni di dalam dan penampakan luar Inner berarti saya rasa saya berdosa Outwardnya adalah tindakan saya berubah Orang kusta ini cari yang benar Dia cari Tuhan dulu baru nanti dia dipulihkan komunitasnya Maka Tuhan mengatakan Berdirilah, pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Sekarang engkau menjadi milik komunitas Tuhan Biarlah kita seperti orang Samaria yang kusta ini Menjadi autikes Pinggiran yang tidak berguna Namun setelah diselamatkan menjadi berguna Kedua, saat kita telah diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Maka segeralah kembali kepada Tuhan Jangan tunda kembali kepada Tuhan saat kita diselamatkan olehnya Waktu keluarga kembali kepada Tuhan Keluarga ini menjadi tempat yang kita merasa nyaman di dalamnya Ketika komunitas itu milik Tuhan Maka kita akan menjadi orang yang nyaman di dalamnya Dan menjadi bagian komunitas yang indah Di luar ini semua Saudara akan masuk ke dalam keterasingan Yang semakin membuat saudara mencari Tapi tidak menemukan Bergumul tapi tidak ada jawaban Kehausan tapi tidak ada air Dan kerinduan yang tidak terpuaskan Menjadikan saudara makin rendah Makin habis dan makin putus asa Kiranya Tuhan membawa kita kepada dia Dan menemukan damai sejahtera sejati di dalam dia Ketiga, sebagai orang yang diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Maka kita harus mampu tunduk dan taat kepada Yesus Berkat keselamatan yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita Kita harus respons dengan Kembali kepada Yesus Tersungkur Dan Mengucap syukur Janganlah menjadi pribadi arogan Yang meninggalkan dan tidak mengingat Karya keselamatan Tuhan Yesus Yang begitu luar biasa Dan berpengaruh dalam hidup kita Kembali kepada Yesus Tersungkur Dan Mengucap syukur Adalah respon paling benar Yang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan Itu berarti kita menjadi tunduk dan taat kepada Yesus Selamat kita hidup di dunia ini Karena itu Sebagai orang yang diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Selayaknyalah kita mengalami perubahan hidup Kembali kepadanya dan taat serta tunduk kepadanya Selamat berkarya untuk Tuhan Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan Doa saya menyertai saudara sekalian Saya memberkati Anda Agar sewaktu Anda mencarinya dari dia Bapak surgawi Anda Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa atas alam semesta Dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan Tuhan Yesus menyertai senantiasa Tuhan memberkati Amin Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita Dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses Sebelum kita memulai aktivitas hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga Terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya Tidak pernah jemuh menolong sesama Selalu ramah dan tahu terima kasih Menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku Semua ini saya sampaikan kepadamu Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami Allah Bapak kami Kami bersyukur kepadamu Bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu Mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih Dengan riang Rajin dan jujur Terima kasih Tuhan Amin Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Bapak kami yang baik Kami mengucap syukur dan berdoa Amin Biarlah firman Tuhan Menjadi pengingat untuk kita semua Bahwa tuntunan dari roh kudus Akan selalu memberi jalan keluar Bagi setiap permasalahan hidup kita Dan memberi kedamaian di hati kita Amin Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya Shalom Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dimanapun berada Mari dukung kami Tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda Saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini Saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!